Hai Sri Aji Jayabaya adalah raja yang termasyur termasuk kepiaweanya dalam menatap atau memandang masa yang akan datang itu terbukti dengan adanya jangka Jayabaya di kediri bagian utara kurang yang lebih 13 km dari pusat kota terdapat situs terkait Raja Jayabaya berdasarkan catatan yang ada pada sebelah kapura masuk kawasan ini tertera bahwa kawasan ini adalah pamuksan tempat muksa atau pamuksan sang Prabu Sri Aji Joyoboyo Raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135-1157 terdapat di desa menang kecamatan pagu Kabupaten Kediri dipugar atas prakarsa keluarga besar Hando Dento pada tahun tahun 1975 dan dinamakan loka muksa pada setiap tanggal satu muharam atau satu suro tahun jawa di lokasi ini dilakukan upacara adat yang diikuti oleh peserta khusus dan para pengunjung dari berbagai daerah menurut cerita rakyat bahwa sang Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah raja besar di tanah Jawa sebagai titisan betara wisnu Dewa pemelihara keselamatan dan kesejahteraan dunia beliau membuat jongkok Jawa Joyoboyo yang meramalkan apa yang akan terjadi di dunia ini pada umumnya di pulau Jawa pada khususnya serta sangat dipercaya oleh masyarakat pulau Jawa bahkan se-nusantara ada empat tempat yang sangat sakral yaitu satu loka muksa tempat sang Prabu Sri Aji Aji Joyoboyo Muksa dua loka busana tempat busana tiga loka mahkota tempat mahkota empat sendang raja-raja Kerajaan Kediri Ceri Bambweswara atau Kameswara sang mapanji Joyoboyo Sri Sarweswara Sri Arieswara Sri Arieswara Sri Candra Sri Kameswara dua Sri Ceringga hubungan ini pun Raja Erlangga kali Sri Aji ini ku penuh bapak pasi konten terah rumien jaman semonton kerajaan Erlangga di pecatat sekali raja Jayabaya putra dari Eyang Gendrayana memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Bersambung 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 Terima kasih.